hai 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 apa kabar mbak abet kayaknya udah lama ya nggak ngepost video nah kali ini gua mau ngasih tips buat ngelarin echoing koridor sekarang kan udah sampai floor 60 ya karena mbak abet udah pernah kelar sampai 60 jadi minggu-minggu berikutnya cukup dari floor 51 sampai 60 aja nah mulai dari level 41 sampai 60 itu map monsternya itu udah mulai susah ya skillnya juga aneh-aneh sebel deh pokoknya terus juga map boss MVP nya juga jadi ada dua ya makin susah itu jadi masih mendingan kalau kita hajar map monster aja Nah kita harus ngehindarin map boss MVP caranya gimana Nah hal pertama yang harus dilakukan adalah cari map shopping jadi ada NPC merchant buat belanja-belanja itu loh jadi kita kita beli Borden Horizon alias buka map ini penting banget terus kita bisa beli item seperti piggy bank ini bisa sampai level lima biar kaya terus surprise gift box dan yang paling penting itu itu Borden Horizon ini bisa sampai level 10 ya jadi dari 51 sampai 60 kita bisa buka mapnya gitu terus juga shield protection ini penting banget bisa stack sampai level 10 juga biar kita lebih kuat gitu terus yang menurut gua paling penting adalah arcane kodex ini bisa bikin cooldown skillnya itu jadi cepet banget jadi kita bisa spam skill misalnya fat prey wah fp itu bisa jadi non-stop wah asik banget dan ini bisa stack sampai level 10 terus juga ambil cross of resurrection paling enggak satu aja karena kalau gue bilang ini jadi kalau kita mati itu langsung keras tanpa kehitung mati gitu nah kalau ekipnya itu gue suka ganti fesnya itu pakai IC brand itu dari Garm itu bisa ngebekuin monster yang ada di sekitar kita terus juga gua suka main hodl swing ini main pakai DSS Dark Shadow Slaughter jadi buat ngebekuin monsternya juga dan juga lah healnya itu juga jadi ke spam ya karena ada monsternya banyak banget oke gua ulang lagi ya jadi kalau misal kita udah beli burden horizon berarti kita udah bisa buka map jadi yang pertama jangan lupa buat save di floor ini terus kita buka burden horizon untuk buka mapnya terus langsung kita ke map NPC merchant ini shopping kita beli aja item yang pengen kita beli selanjutnya terus kita langsung ke map monster itu jangan sampai salah klik ya jadi yang bentuknya tengkorak yang bulat kalau yang ada tanduknya itu map boss MVP ya jadi intinya kita ngelariin dua map monster dan satu map challenge ini macam-macam challenge-nya baru kita bisa ke next floor nah ini gua mau contohin ini Arcan kodex gua level 7 itu udah rasanya udah nge spam banget jadi kan DPS disini ada dua kita nggak pakai RG ya jadi satu Ranger satu kucing tuh Doram nah kalau Doram itu kan bisa FB sendiri sendiri jadi gua fokus nge-FP ranger aja jadi gua nge spam tuh FB terus FB nya nggak putus-putus lihat tuh untuk level 7 aja udah berasa enak banget dan kita juga bisa pakai hiding ya itu monster nggak bakal nyolek kita deh kalau kita hiding nge-FP ranger aja udah bisa pakai nge-FP ranger aja udah общем-langsung aja udah kayaknya kukain kan masih gak pake-FP ranger aja udah aja udah udah kayak gitu kan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton